Saudara KPU Kabupaten Tebo Rabu siang kemarin menerima pendaftaran pasangan Aspan dan Wartono. Kedatangan pasangan Aspan dan Wartono ini dihadiri oleh parpol pengusung dan pendukung. Usai menggelar deklarasi di Lorong Asoy, Desa Bedarorampak, Kecamatan Tebo Tengah, pasangan Aspan Wartono langsung mendatangi KPU Kabupaten Tebo untuk mendaftarkan diri. Sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2024. Didampingi lima pimpinan partai pengusung yakni PDIP, Nasdem, PAN, PKB, dan Gerindra. Aspan Wartono tiba di KPU langsung disambut oleh jajaran pimpinan komisioner KPU Kabupaten Tebo. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah dalam sambutannya menyampaikan, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pilkada merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu rangkaian pemilihan pemimpin, yang akan memimpin Kabupaten Tebo lima tahun ke depan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan keputusan nomor 635 tahun 2024 mengenai penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tebo tahun 2024. Pasangan calon harus memenuhi syarat minimal 8,5 persen perolehan suara sah pada pemilu 2024, yakni 17.880 dari jumlah 210.345 suara. Ya, untuk pemberkasan, sudah kita terima berkasnya, kita verifikasi, itu pasangan verifikasi dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 4 Sabtu. Atiul Fuadiyah menambahkan, berkas pendaftaran pasangan Aspan Wartono yang telah diterima akan diverifikasi kelengkapannya, sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!